KBR Prime, podcast for curious mind Kembali lagi di Fomosapiens bareng Eki dan Aika, kita di pekan ini gimana kabarnya Ki? Sehat, sehat banget tapi ya kita selalu membaca berita-berita yang tidak baik-baik saja Kayaknya selalu ya, gue gak tau kenapa sih setiap minggu tuh kayaknya Fomosapiens yang harusnya membawa yang gak juga sih Goalsnya kan gak membawa, gak mesti bawa kabar baik, kabar buruk tapi entah kenapa kebanyakan kabar buruk mulu ya yang kita share ya Kita juga sukanya kabar buruk sih, Nikita Mirzani sama anaknya juga itu kalau baik-baik saja kita gak mau dengerin Sama seperti yang terjadi juga hubungan gak cuman orang tua ke anak tapi relasi guru ke siswa Yang terjadi di Lamongan kemarin ada seorang guru SMP di Lamongan viral menampar seorang siswa berkali-kali Nah ada kata berkali-kalinya jadi plak-plak-plak gitu Tapi ini gara-gara perkaranya juga menarik nih Ki Gara-gara pancing emosi nih karena siswanya tuh tidak memanggil nama dengan sebutan bu gitu kan Biasanya ya kalau kita di Asia kan biasanya ada kata depan yang ya namanya sapaan biar sopan begitu Tapi cuma guru bahasa Inggris dong ya gak apa-apa gak dipanggil bu, dipanggilnya mom Miss, 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 miss Kalau belum nikah miss Kayaknya udah nikah ibunya oh jangan miss ya gitu Iya benar Nanti kalau kamu miss sama dia suaminya mereka kan miss you Iya Gak tapi emang kejadian ini tuh cuman bisa kejadian di generasi-generasi sekarang Karena semuanya udah ada konten ya gitu udah ada viral gitu-gitu Zaman dulu gue juga pernah dipukul sama guru gitu Gara-gara gak banggil pak gitu Kayaknya dengan hal-hal yang lain cuman gue ngerasa ini kan konteksnya berarti gak sopan lah ya Pernah lah gue dulu ngelakuin hal-hal yang kayak misal ribut pas lagi pelajaran Terus dilempar pake penghapus ya kan gue lagi teman-teman pake kapur gitu-gitu Set Wah ya Hah disitu diam kamu Itu ada spionnya kayaknya gurunya ya Terus kayak Gue tau ya Sumber suara dari mana mungkin itu adalah 20 tahun mengajar Jadi tau sumber suara dari mana Pengalaman Mungkin itu perbedaan generasi kali ya Ki ya Kalau dulu tuh gue inget kalau kita dimarahin sama guru di sekolah Gak berani tuh ngomong sama orang tua Benar-benar Kalaupun kita bilang lagi malah ditambahin Ditambahin jadi dua kali dobel-dobel nih Sekolah kena ya kan di rumah juga kena Tapi kalau sekarang ini kan berakhir dengan gurunya malah yang minta maaf kan Gue gak tau juga nih apakah dengan pengaruh ini juga ya Kalau sekarang kan dengan budaya yang agak berbeda gitu Apakah itu yang kemudian mempengaruhi cara didik apa cara ajar gitu kali ya Kalau zaman dulu orang-orang dikerasin tuh kita ngerasa itu jadi bagian dari keseharian Karena ya siapa sih yang bakal spill gitu Generational trauma ya Nah iya kita informasinya dikit banget Kayaknya kita satu-satunya referensi cara ngedidik orang tua ya dari orang tua kita Kita sekarang misalnya jadi anak Di pukul orang tua kita Kita ngeliat abis itu konten ada Nikita Willy sayang banget sama anak Kayak orang tua aku tidak seperti itu Gibran aja Aja dapet kursi Ya disayang Kok kita enggak kita dilempar kursi Wah kalian punya ya kata red flag kata toxic parent gitu Gue gak ada di dictionary itu Oh ada yang sekarang gentle parenting gak ada gitu juga kan Gentle parenting Gentle parenting jadi ya Tapi kayaknya emang orang tua terbaik tuh adalah orang tua yang dulu tuh kan kitanya kayak Kamu tuh tau apa soal gitu Kayak yang paling tau tuh orang tua Tapi ternyata orang tua yang paling baik saat ini tuh adalah orang tua yang gak tau apa-apa Ya gak tau kok tanya saya Yang kayak gitu-gitu tuh yang paling baik Memberi ruang buat anak Supaya sebebas-bebasnya dia berkembang dan melanjutkan apa yang diinginkan gitu ya Ya kan dulu kita emang ada program keluarga berencana kan Nah kita gak nyangka ada keluarga yang sejauh itu rencananya gitu Oke anyway kamu lagi dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime Jalan Pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu Barang Eki Dan Aika Nah berikutnya tadi kan kita ngomongin tentang remaja yang ditampar Kali ini juga ada berita pilu di Bekasi Ada tujuh remaja pria tewas di Kali Bekasi Oh yang kemarin sempat rame juga nih ya Sapa ya nurse di Kali Bekasi gitu ketika tujuh remaja Dugaannya sih mau tawuran terus dibubarin sama polisi karena mereka takut terus kabur nyemplung lah di Kali Bekasi itu Si saksi juga bilang bahwa ternyata si remaja ini sempat berkumpul di satu gubuk untuk minum-minuman beralkohol Nah terindikasi juga membawa senjata tajam di lokasi Tapi ya karena tadi mau tawuran digerebek panik lah nyemplung ke sungai Nah ini yang cukup pilu karena sebenernya ya di sisi lain Sebenernya remaja tuh masih bisa ditatar Masih ada harapan untuk jadi lebih baik dari keterangan saksi bahwa ternyata apa yang mereka lakukan menjurus ke kriminal Tapi dengan adanya polisi bisa langsung menuntaskan itu selesai gitu Jadi agak dilema gitu saya denger berita kayak gini nih Gue sumpah bingung, gue bingung banget Jangan kan orang remaja gitu misalnya kayak orang dewasa Misalnya kayak kita liat tuh supporter-supporter bola gitu Atau mungkin lagi ada keramaian kerumunan dimana gitu Kalau tiba-tiba digeruduk datang polisi Terus langsung kan otomatis tuh pada panik Membubarkan diri gitu-gitu kan Nah sama kayak waktu ada kasus yang di Padang Kalau Sapaian Nurse masih pada ingat tuh di bulan Juni Afif Maulana yang waktu itu meninggal Ditemukan meninggal dunia Ada kecil ya Iya 13 tahun jadi meninggal dunia di bawah jembatan kuranji kota Padang Jadi kalau pada waktu itu polisi kan bilangnya bersekeras nih Oh ini korban meninggal ya karena dia jatuh aja ke sungai gitu Tapi kalau menurut penuturan keluarga korbanan juga pendamping korban LBH Padang Itu yakin kalau si anak itu meninggal akibat disiksa sama polisi Nah jadi kalau soal polisi itu kan sekarang adalah bagaimana menangani keramaian kan Atau menangani sebuah situasi gitu Iya gak sih kayak bukan rahasia gitu ketika yang pada demo Mahasiswa ya kan buruh mede yang kemarin pada kayak wartawan Barangnya diambil-ambilin dirampas apa segala macem Lu inget gak waktu keramaian kemarin pas di peringatan darurat itu Iya ada yang kepukul juga repressif banget ya Juga ada beberapa tindakan brutal dari polisi Jadi sebenernya gue ngeratinya apapun bentukannya misalnya ada kita nih sebagai warga sipil Yang mungkin secara tindakan memang perlu ditertipkan Kan semuanya ada hukum ada peraturannya gitu Jika cara yang dilakukan polisi selama ini dirasa itu adalah SOP-nya Tapi lihat banyak banget udah memakan korban Jika orang yang buruk aja harus diberlakukan dengan cara yang sangat-sangat baik Sangat-sangat mulia bagaimana yang Maksudnya kayak Afif tadi Yang umur 13 tahun disiksa gitu Tidak terindikasi dia melakukan hal-hal yang dilakukan sama seperti di Bekasi gitu Pun kalau ternyata ini sekalipun ini terbukti memang melakukan seperti ini Polisi kan gak perlu gitu melakukan dengan cara bikin mereka panik Sampai akhirnya semuanya harus ditertipkan dengan baik Kata tertip kan juga ada indikasi tertip tenang Ironi banget gitu Polisi secara terminologi adalah pengaman masyarakat Tapi kita gak ngerasa aman kalau ada polisi Kan ini kan slogannya jangan lupakan pengayom, pelindung, apalagi itu gitu kan Apalagi baru-baru ini kayak di pekan ini tuh kan Polri kan bikin direktorat baru nih Namanya Tindak pidana pelayanan perempuan dan anak Serta pidana perdagangan orang Jadi direktorat PPA-PPO namanya PPA-PPO Nah niatnya kan biar melindungi perempuan dan anak yang bersangkutan sama hukum gitu kan Nah kalau berkaitan sama tadi yang kita bahas kan Di awal ketika bagaimana penanganan polisi terhadap anak-anak gitu kan Remaja kan masih usia anak gitu ya Jadi anak-anak yang bersangkutan lah dengan hukum gitu kan Ini jadi kayak cukup ironis gitu loh Harapannya sih dengan adanya si direktorat yang baru ini Ketika ada perempuan bahkan anak-anak yang bersangkutan sama hukum Itu bisa bener-bener dilindungi Kalau cuman oke nih udah ada nih kita bikin satu nih Apalagi yang memegang direktoratnya perempuan gitu kan Biar perspektifnya harapannya bisa lebih oke Tapi apakah cukup disitu aja Ya tapi emang masalah kita tuh bukan di pembentukan lembaganya sih Tapi penjalanannya Eksekusinya Eksekusinya seperti apa gitu Maksudnya kalau semua ngebentuk doang Terus habis itu di dalam juga ternyata masih beda definisi gitu Beda tujuan apa yang mau diraih ya Habis itu ujung-ujungnya cuman jadi tempat pelaporan doang aja gitu Yaudah dikumpulin-dikumpulin Walaupun sebenarnya KPAI juga sempat mengapresiasi tindakan dari Polri untuk membuat lembaganya ini KPAI menilai bahwa pembentukan PPA dan PPO ini berdampak bagi masyarakat dalam memberikan jaminan terhadap penangan kasus yang lebih serius oleh kepolisian Dan juga termasuk sebagai pengaruh utamaan terhadap topik-topik gender kali ya Paling nggak sekarang juga perempuan dan anak bener-bener dilindungi lah gitu ya Secara hukum nyatanya sih begitu Meskipun udah diusulin dari lama sih sebenarnya Kalau dengan adanya direktorat ini gitu ya baru dibikin sekarang Tapi ya kita lihat aja sih Jangan sampai cuman di atas doang nih Maksudnya kan harus bisa sampai ke bawah juga kan Kalau ke personil yang atasnya paham Bawahnya yang di lapangan yang ngadepin Perempuan dan anak bisa jadi kan korban Juga bisa jadi terduga pelaku misalnya gitu kan Atau saksi gitu kan Tapi kalau yang di bawah yang ngadepin mereka Nggak berperspektif perempuan dan anak kayak mana Ini kan konsekuensi profesi Polisi tuh kan tiap hari nemuin laporan Sehingga akhirnya pelaporan tuh udah jadi kayak rutinitas Di awal-awal mungkin dia berkarir Oh sedih banget ya Gimana kasusnya gitu Tapi kayak lama-lama tuh kayak Oh oke jam berapa? Siapa jawab pelakunya? Oh kamu ngerasain gitu? Oke tunggu dulu ya ke samping dulu Itu akhirnya cuma jadi Pak gimana kasusnya? Ntar dulu Kalau cuma kayak gitu-gitu doang Kayaknya di polsek juga bisa sih Semoga nggak cuma jadi gitu doang Maksudnya kan dengan adanya lembaganya Berarti lembaga itu Diasumsikan lebih concern terhadap topik-topik Yang emang diamanatkan Untuk diselesaikan di lembaga itu Jadi kalau ternyata pelayanannya pun Sama aja kayak near empathy Tau sih biasa di Jadiin keresahan Para setanap komedian yang datang Melapor ke polisi Ya selain itu tadi ya Bagaimana penanganan kasus-kasus Yang menimpa perempuan dan anak Ya benar-benar bisa Ditindak lanjut dengan cepat Dan juga tepat gitu lah ya Kita Sedang di masa kampanye pilkada Nggak berasa ya Sapianus mungkin apakah merasakan hal yang sama atau tidak gitu Kampanye sudah dimulai pekan ini kan Kemarin abis penetapan Terus Rabu udah mulai Masa tahapan kampanye kan Selama 90 hari Sampai nanti bulan November 23 November 2024 Iya jadi kita mulai kemarin itu kan Di 25 September Emang beda aja sih vibe-nya Jadi kayak kan kalau jaman dulu Kita kan pemilu pembeningnya Pasti yang terakhir Iya sih Jadi kayak rasanya Wah grande banget gitu Pas awal-awal mulai pun Sebelum bahkan mulai kampanye Udah rame kiri-kanan gitu Udah bunyi joget-joget atau apa Ya sekarang paling kita cuman ngeliat Oh itu yang dari Bandung Udah mulai CFD yang di Jakarta ya Gitu-gitu Cepet soalnya sekarang kan Kernyata cepet ada Jadi yang lain-lain nggak terlalu kedengaran Kan semua terpusatnya ke Jakarta Gitu-gitu Tapi juga di Jakarta Gue nggak merasakan vibes yang gimana-gimana deh Iya kayak Gimana-gimana Cuman kita ngeliat ini aja Baliho Sidul Anak Betawi Sama ini Gue tapi gue udah punya pilihan sih buat ini Udah Iya bagus ya Gue pengen ngomong tapi sebenernya lawakan dong Jadi Iya Janganlah jangan disebut lah Iya gue nggak ngebut jadinya Tapi Temen-temen nih Para sapieners yang dengerin Bener-bener harus ngecekin Kota lu masing-masing Atau daerah lu masing-masing Karena Gimanapun juga Mau siapapun presidennya Kalau semua kepala daerahnya juga Sama aja gitu Karena dia yang punya andil untuk lebih detail di kota lu Apa yang membuat lu Bisa milih orang itu Dan gunakan hak suara lu Karena kalau sumpah sama pilkada yaudahlah gitu Ya men Dulu-dulu tuh kotak kosong tuh ya Cuman di Makassar doang aja Berarti saking buruk Si calonnya gitu Ingat Itu penting banget sekarang Syukur Kemarin peringatan darut ada dampaknya Walaupun gue juga nggak tau sih Gue ngerasa kan masih cukup berat ya Partai yang menang ini menguasai Tapi emang kerasa terlalu damai Nggak tau juga Ini kan baru awal-awal ya Apakah masih pada sibuk dan strategi masing-masing Gitu kan Apalagi kayak tadi lu sempet ngomongin juga soal kota kosong Kebayang di pilkada serentak 2024 ini Ada 37 paslon tunggal yang menghadapi kota kosong Masih 37 37 Bayangkan Kalau kita lihat mungkin ya Secara fisik Jangan-jangan di media sosial lebih rame Tapi sebenernya apa jangan-jangan Partai yang mengusung ini kan udah kataan gede-gedenya siapa gitu Duitnya udah habis dari joget-joget kemarin Jadi mungkin habis sekarang dia alihkan ke ini aja SOSMED Iya jadi kayak ini SOP aja lah Kita tetap harus kampanye-kampanye SOSMED-SOSMED-an aja Tapi nanti pemenangnya Temen-temen itu ya Mulai udah bikin tumpeng Dengan nama-nama tertentu ya Udah tau lah ya gitu Nah Sapi Anders nih ya Untuk yang mantangin lah daerahnya masing-masing Bahwa isu-isu seperti isu Sarah Itu masih rawan terjadi dan mengemuka lah Di pilkada 2024 Pengawasannya kayak gimana ya Ki? Iya tapi kan makanya Bahwa hasil ini ya per daerah Tapi kayaknya emang Gue gak pernah denger gitu Kayak telah terjadi gitu Itu tuh kayak bahwa selu gak pernah kayak gitu gitu Harusnya yang jauh lebih speak up Dan banyak kali lebar tuh ya yang ngomong adalah Yang ngawasin gitu Tapi tuh gue juga gak denger itu gitu Itu pasti dengernya dari NGO-NGO Atau pengawas-pengawas dari yang lain Yang di luar itu malah ya gitu kan Kompak bener sama KPU nih Bewas lu Makanya nih Mendingan kita ngobrol aja nih langsung ya Kalau dengan menjawab segala kebingungan Dan bagaimana mengawasi segala keriwahan di pilkada serentak 2024 ini Nah kita ngobrol aja nih Bareng Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludam Khoiru Nisa Oke ini kan masa kampanye pilkada dimulai pekan ini gitu Nah apa aja sih yang perlu kita sebagai pemilih Atau sebagai warga nih Pantengin selama masa tahapan ini gitu Apa iya bener lebih rawan pilkada ini Daripada pilpres yang lalu? Iya kalau pilkada itu Kalau dikatakan lebih rawan dari pilkada itu Seperti itu Karena kalau pilkada itu kan Masyarakat atau publik itu dekat dengan pusat konfliknya Karena kan ini penyelenggaraan pemilu pilkadanya kan Sangat nokkal ya Masing-masing daerah nih Ada 37 provinsi Keperatusan kropotan kota gitu ya Jarak-jaraknya tuh sangat dekat dengan masyarakat Beda dengan pilpres ya Atau pemilu legislatif yang kemarin Itu kan skalanya nasional Jadi gak Ya agak jauh lah masyarakat dengan pusat Konfliknya yang memang ada di pusat Tapi kalau ini kan sangat lokal Nah kejadian-kejadian seperti Misalnya kalau ada kantor KPU Kantor bawah selugi Kelaku daerah itu dibakar Misalnya ya temukan di busa Kan biasanya itu terjadi Kalau pilkada justru terjadinya Jadi memang tingkat kerawanannya Lebih rawan daripada pemilu nasional Dan setiap daerah Punya potensi kerawanannya masing-masing Yang bisa jadi berbeda gitu ya Antara satu daerah Dan daerah yang lain Daerah seperti Papua misalnya Tentu bisa jadi lebih rawan Dibandingkan dengan yang lainnya Atau daerah-daerah yang Kalau bawah selugi itu kan Punya indeks kerawanan pemilu ya Jadi mereka rutin mengeluarkan Indeks kerawanan pemilu Yang dilihat dari Penyelenggaraan-penyelenggaraan pemilu Atau penyelenggaraan pemilu Atau penyelenggaraan sebenarnya Potensi-potensi kerawanannya Ada di mana Nah sekarang memang Sudah masuk kampanye Ya kan Kemarin itu kan Ada masa kampanye Mulai dimulai masuk kampanye Sampai nanti Sebelum pemungkutan suara Tanggal 20 November Nah yang perlu diberikan di bawahnya Adalah kalau kita Baca definisi kampanye Misalnya di Kampanye itu kan adalah Sebuah bentuk pendidikan politik Yang dilakukan secara bertanggung jawab Tujuannya adalah Untuk meningkatkan Partipasi masyarakat Nah sekarang pertanyaannya Kepada pasangan calon Kepada pencetak pintada Apakah dalam berkampanye itu Sudah melakukan sebuah Indahkan pendidikan politik Dan yang bertanggung jawab Nah kalau pendidikan politik itu kan Seharusnya ya kampanye-nya Ngomongin ide Ngomongin gagasan Ya tentu boleh saja Misalnya ada yang cepatnya Entertainment gitu ya Ukuran Tapi itu tuh Jangan kemudian Yang ukuran-ukuran ini Lebih dominan Dibatikan dengan yang Pendidikan politik Yang secara bertanggung jawab Nah itu harusnya kan Lebih dialogis Dengan masyarakat Ya tentu juga Kalau kita bicara soal Politik dua Dan sebagainya Itu saman terjadi Dalam pemiru Dan dilkade kita Tapi kan tentu bagaimanapun juga Itu bukan sesuatu Yang dibenarkan Termasuk juga Negara kebutuhan Real media teknologi hari ini Kampanye-kampanye Seperti berita bohong Ujaran kebencian Itu masih Bisa saja terjadi Dan konteks Hoax-nya itu kan juga Bisa sangat lokal gitu ya Mungkin Hoax-nya hoax Setiap daerah mungkin punya Kiri khasnya masing-masing Nah ini Harus bisa diantikipasi oleh Dalam darah Nah ini juga ada Deklarasi Pilkada damai Ya Realitanya itu seperti apa Sebenarnya Ternyata Masih ada kayak Kampanye-kampanye Politik uang Atau hoax Atau netralitas ASN TNI Polri Nah Apa malah ada temuan Pelanggaran sebelum Masa kampanye mungkin juga Soal deklarasi damai Tentu harapannya Enggak cuman sekedar Symbolik gitu ya Kan rasanya Tiap kali penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada Ada deklarasi-deklarasi Semacam itu Tapi kan sekarang Bagaimana Agar Tentu-tentu Pilkada ini Termasuk juga Tim Tim kampanye-nya Tim suksesnya Itu juga bisa memastikan Itu diimplementasikan Oleh seluruh Perangkat-perangkat mereka Nah Terkadang Permasalahannya adalah Kan ini kan banyak Banyak kayak Relawan-relawan ya Relawan-relawan yang mungkin Bukan tim resmi gitu Bukan tim yang resmi Yang didaftarkan oleh Si peserta Pilkada-nya Ke KPU daerahnya Nah Ini semacam ada Keterputusan Kalau misalnya Terkutusan Terkutusan Pasangan calon Atau tim kampanye-nya Itu bisa mengatakan Oh ini gak bagian dari Tim kami nih Memastikan Supaya Walaupun memang ada Relawan dan sebagainya Ini gak putus nih Antara Peserta pilkada-nya Dengan tim pendukung Termasuk juga Yang di media sosial Kan sekarang Kalau di media sosial itu Aturannya adalah Peserta pilkada itu Dibatasi Jumlah akunnya gitu ya Akun resmi yang Didaftarkan ke KPU daerahnya Masing-masing Tapi kita tahu Masalahnya kan Bukan di berapa Banyak jumlah akunnya Karena bisa jadi Oke akun resmi Didaftarkan Misalnya tadi 20 maksimal Tapi kan problemnya Ada di akun-akun Yang gak resmi ini Yang misalnya tadi Nyebarin hoax Berita bohong Nah itu kan tadi Kalau bicara soal Deklarasi damai Kan damai ini bukan Kampanye yang Konvensional saja Tapi juga yang ada Di media sosial Karena misalnya Kegaduhan yang ada Di media sosial Itu kita kebawa Ke kegaduhan yang ada Ya nyatanya Nah lalu kalau terkait Tadi misalnya soal Neutralitas ASN Memang ini salah satu Tantaran juga Dalam penyelenggaraan Pembu kita Karena bagaimanapun juga Kan ASN ini Dari telah mereka banyak Gitu ya Lebih lagi kalau misalnya Ditambah sumber daya Sehingga bisa jadi Di politisir Apalagi kalau misalnya Petahananya Manjil lagi Gitu pada Kan petahananya ini Merasa dia punya Resource lebih Gitu ya Ada ASN-ASN ini Yang bisa dikomunikasi Baik melalui programnya Misalnya Program-program yang ada Di daerahnya Lewat anggaran-anggarannya Itu bisa saja terjadi Termasuk juga Misalnya ya ASN-nya Ikut dalam Karim-karim ini Gitu karena Misalnya dia mau-mau Harus menutupi Pimpinannya karena Ada kekhawatiran Misalnya nanti dikasih Atau pangkat yang gak naik Dan sebagainya Berkaca dari Pilpres kemarin Bulan Februari itu Kalau kita Baca putusan Mahkamah Konstitusi Soal Perfisian hasil Pemutu Pilpres Itu kan Beberapa Dari dalil-dalil Permohonan itu kan Menyoal Mentalitas ASN ya Birokat Sehingga bisa lebih Menghadirkan keadilan Kebunan Nah kekhawatirannya adalah Apa yang kemarin Terjadi di Pilpres Itu bisa terulang lagi Di Pilkada Jadi misalnya Seperti persoalan Bantos Penggunaan fasilitas-fasilitas Negara Mungkin kan fasilitas daerah Yang digunakan Untuk memenangkan Calon-calon tertentu Karena ini Sudah semacam ada Templatenya nih Di Pilpres Seperti apa Lalu kemudian Akan dikasih Saat Nah ini Harus diantikasi juga Nah tapi kemudian Gimana nih Mbak Memastikan bahwa Kampanye Itu berjalan dengan Damai Dan memang Paslon peserta juga Mengutamakan lah Adu gagasan gitu ya Sementara kan kita tahu Pilkada sangat-sangat Lokal gitu Terus diserentang Di ratusan daerah Termasuk juga tadi ya Kalau Ramainya di sosmed Apalagi dengan Situasi yang kita tahu Sekarang Kalau penanganan Kasus-kasus Secara di dunia digital Itu kan kayaknya Masih jauh lah Dari kata diselesaikan gitu Nah padahal yang kita tahu Pasti lebih ramainya Di sosmed gitu Ya memang diperlukan Komitmen bukan hanya Dari penyelenggara Pemilunya ya Tapi juga oleh Peserta pilkada Yang misalnya tadi Yang di sosial media gitu ya Kalau di Pemilu kemarin Yang bulan Februari Itu bahwa tuh Bersama dengan dorongan Dari teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil Semacam Mengembangkan Kode etik Kampanye di media sosial Nah karena Dari sisi regulasi Kita tuh belum punya Regulasi yang Betul-betul menyasar Permasalahan Di media sosial tadi gitu ya Jadi belum ada Apa ya Jadi pengawas Pemilu tuh Biasanya Tidak menindaklanjuti Laporan-laporan Ada berita-berita Bohong Sosial Karena sulitan Untuk menemukan Unsurnya Nah karena regulasi Kita masih Sangat minim gitu ya Soal berkampanye Di media sosial Akhirnya seruan-seruan Yang didorong adalah Seruan-seruan etik tadi Misalnya tadi Membuat semacam Kampanye adalah Berdebat di media sosial Tidak boleh Tentu kalau berdebat kan Ya diperbolehkan Tidak Artinya ruang Ruang demokrasinya Berjalan Orang berdebat Tapi kan yang tidak Diberbolehkan itu Kalau sesara Kalau sugeridasi Kalau sudah terancam Tentu itu juga boleh Nah ini yang penting Dilakukan gitu ya Apalagi kan ini Masa kampannya juga Hanya sekitar 2 bulanan ya Sampai November nanti Jadi cukup tingkat Sebetulnya dengan Kampanye yang cukup Singkat ini kan Nantinya Keserta kilkada itu Bisa jadi akan Memaksimalkan upayanya Karena kan Waktunya tidak panjang ya Memaksimalkan Segala upayanya Untuk memenangkan kilkada Tapi juga perlu Ingat ya Jangan sampai kemudian Lakukan hal-hal Yang dilanggar Seperti ada politik uang Kejaran keputian Intimidasi dan sebagainya Nah sebagai warga nih Kalau kita melihat Atau mengetahui Adanya pelanggaran Pemilu nih Kita bisa lapor ke Mana ya Apa yang bisa kita lakukan Ya sebagai warga Kita bisa melaporkannya Ke pengawas pemilu Bahwasi Tingkatannya Mulai dari Nasional Lalu ada di Provinsi Ada di Kabupaten Kota Kan sampai tingkat TPS ya Mereka punya yang namanya Pengawas TPS Cuman memang Yang perlu menjadi Catatan adalah Bagaimana mendorong Agar masyarakat itu Mau aktif Melakukan pengawasan Termasuk juga melaporkan Karena gini mas Terkadang masyarakat itu Ketika misalnya Menemukan Pelanggaran politik uang Mungkin mereka juga Sulitan melapor Karena Kalau melapor ke bawah Sulit kan Ya harus ada formulir Yang diisi Sementara Mungkin bagi masyarakat Umum gitu ya Gak familiar Dengan hal tersebut Sehingga Ya merasa repot Gitu loh Kalau melapor Harus banyak dokumen Yang diisi Dan juga Kan ada batas Waktunya Ini kan Untuk menyorong Partisipasi publik Partisipasi masyarakat Kan perlu ada Transparansi Transparansi Dalam artian Informasinya itu Bisa diaksesnya Oleh masyarakat Kemana sih Harus melapor Sesederhana Misalnya Ini kantor bawah Sulitnya itu ada Dimana sih Termasuk juga Perlindungan terhadap Yang melapor Jadi ketika melaporkan Tadi yang misalnya Ada tindak-tindak politik Uang Orang gak mau melapor Karena kita diada Intimikasi Misalnya oleh Pihak-pihak yang melakukan Tindak-tindak politik Uang Akhirnya orang gak mau Lapor Nah di beberapa Moment gitu ya Ada gerakan dari Teman-teman masyarakat Sipil yang Mengembangkan Sebuah Macam aplikasi Yang memudahkan Masyarakat Untuk bisa melapor Jadi gak perlu Ke bawah punya Tapi melapor saja Misalnya ke website Misalnya yang dilakukan oleh Teman-teman teman Indonesia Bikin website Ketak kecurangan Sipilkaja Itu bisa melapor disitu Jadi melampirkan fotonya Dia belinya Lalu termasuk mereka juga Mau lapornya itu anonim Nanti teman-teman Para legal ini Akan menurutkan Laporannya Ke bawah sinanya Bagaimana Kamu melihat cinta Seberapa jauh Eksplorasimu Soal cinta Nikah Pacaran Cinta aja gak cukup Tapi kalau saya bilang Cinta aja itu cukup Makna cinta Cile Aduh Pokoknya ketika bilang Cinta itu Gue cuma tahu Kalau You fall in love With the person And the complete package Of the person Cinta itu bisa menyenangkan Tapi Cinta itu kadang rumit Tiap orang Punya ragam cerita Cintanya Love bus Membebaskan kamu Mendefinisikan Dan mengalaminya Kita ekspektasi itu ada Kayak banting-banting meca Banting-banting piring Tapi gue ngerasa If I feel it I need to say it Dengarkan love bus Di kamer prime.id Tersedia juga Di platform Mendengarkan podcast lainnya Love bus Membicarakan perkara Yang tidak dibicarakan Ketika berbicara Perkara Cinta Guys data kita bocor guys Apa? Aku tidak kaget KTP nomor Nicknya bocor Iya Sekarang kebocoran data BPJS kan BPJ sudah BPJ sudah Terus apa lagi tuh NIK gitu-gitu kan Nge-upload database kita tuh Dimana sih? Di Facebook Kok bocor gini ya NPWP tuh Maksudnya kalau KTP bocor Bisa sampai pinjol ya NPWP tuh Bocor tuh Tahu siapa yang belum Bayar pajak kali ya Bisa jadi Bisa jadi Ini yang kemarin bikin heboh juga ya Lagi-lagi Diduga Ini Biorka Pelakunya lagi gitu 6 juta data NPWP Diduga bocor Diperjualbelikan Di Bridge Forum Tapi ada berita baiknya Apa tuh? Biorka ini ngebocorin NPWP milik Pak Jokowi Dan keluarganya Sampai ke menteri-menterinya loh Sampai ke menteri-menterinya Sampai ke menteri-menterinya Menteri Keuangan Terus juga Menko Perekonomian Itu juga sempat Dispill gitu ya Salah satu prestasi Generasi Yang sekarang ini Adalah Bahkan dia udah bisa Ngirimin gopay ke Itu Nomor wakil presiden Kalau ada nyobain Nomor Iya nomor telepon Terus dicobain beneran Namanya Mas Gibran Gibran Raka Bumi Raka Ternyata Di Gojek Tidak bisa mengganti nama Keluar dari KTP Gak bisa Kalau udah bisa di transfer Kemungkinan dia harus Foto Tama sih yang Pegang KTP Jadi namanya Sesuai yang diketik Itu gimana nyucinya Coba Siapa lagi yang mau Nyebokin nih Kemarin adiknya udah Disapu-sapuin Nama Menko Minfo Iya kan Katanya di Istana emang lagi Kesusahan air Airnya dipake buat Nyebok terus Tayamum Gue kayak miris aja Karena kebocoran data Yang terjadi di Indonesia Itu tuh Kayak selalu dari pemerintah gak sih Gak mau ngasih data Tapi data gue tuh Harus dipake Untuk segala kebutuhan Kayak kemarin Penduli Lindungi Yang jadi satu sehat gitu kan Kayak lo memang harus Nyentuh Minik Dan segala macem kan Di dalamnya gitu Jadi kayak Gimana caranya Gue gak ngasih lagi gitu Sementara data yang Gue kasih nih ke lo Tapi kok lo bodo amat Sama data-data gue gitu Iya Maksudnya Itu pun kita Kalaupun kita pindah lembaga lagi Buat bikin pasport Atau hal-hal lain Yang sebesar kita diminta data Kita masih harus ngetik lagi Ulang Dari nol Harusnya bisa langsung Sinkronize aja gitu Kalau emang Apa sih gunanya data yang dibocor Misal gue jadi lebih mudah Untuk mau daftar-daftar Jadi Gue udah langsung ada Jadi oke lah gitu Pemerintah tuh siap gak sih Dengan mengelola data-data Pribadi kita Ternyata data itu Ada lo bagian dari harta Ya gak sih Istilahnya kan Kalau seorang mama Lo ditanya Eh lo tinggal dimana Ih pertanyaan lo privasi banget deh Iya kan Gitu ya orang-orang jaksa Ah gak usah nanya ke dia Nanya ke pemerintah aja Nicknya berapa? Dia tuh Empat kosong Kalau bisa bikin Garuda Yang nunduk tuh Terus abis itu gede ya Pake besi-besi Sampai akhirnya Kelatan dari gunung Keren banget gitu Bisa lah harusnya bikin database Apalagi sekarang Kita bulan depan Itu bulan Oktober Undang-undang pelindungan data pribadi Itu kan udah mulai berlaku tuh Oke lah Ini kita nambah lagi Maksud gue undang-undang pelindungan data pribadi Akhirnya ada gitu Walaupun banyak pro dan kontra Tapi Tapi kok ya gitu Gue masih gak yakin ya gitu Kan kayak sekarang tuh Apa-apa ditambah aturan Ditambah aturan Tapi eksekusinya Lo gak yakin sama aturan ya? Gue lebih gak yakin sama pemerintahnya sih Kan udah mau gante Iya Kita akan segera dipimpin sama ini ya Presiden terpilih yang suka burger Oh iya Tapi masih menyisihkan ham Iya Undang-undang PDP ini ya Kita harus pantengin juga Tapi lembaganya belum ada Jadi ya buat apa juga gitu Kalau misalnya ditemukan kasus Kita adunya kemana bingung Adunya kemana terus menyelesaikan siapa Itu kan Abis itu dibilang ya Sama polisi bisa gak diselesaikan Secara kekeluargaan aja Ya itu dia teman-teman berita minggu ini Semoga kita tetap bisa Menerima semua kenyataan Yang terjadi di hidup kita Semangat ya Sampai ketemu lagi kita di Pekan Depan Dan sehat selalu Yeah Bye Bye Sampai ketemu lagi ya Sampai ketemu lagi ya Sampai ketemu di hidup kita